Diduga akan mengikuti aksi unjuk rasa belasan pelajar di Bogor, Jawa Barat ditahan Satgas Pelajar saat hendak masuk stasiun Bogor. Sementara di Ibu Kota, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah pelajar yang diduga hendak mengikuti unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi kejar-kejaran tim gabungan dari polisi dan Satpol PP dengan sejumlah pelajar terjadi di Jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa Siang. Pelajar yang mengadang dan menumpang truk ini diduga akan ikut unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Istana Merdeka. Lima pelajar yang terjaring razia dibawa ke Mapolsek, Pademangan, untuk didata. Polisi juga akan memanggil orang tua pelajar dan pihak sekolah untuk menjemput anaknya di Mapolsek, Pademangan. Sementara itu, seorang peserta unjuk rasa ditangkap polisi lantaran membawa ketapel di dalam tas. Ia ditangkap saat hendak menuju kawasan Istana ke Presidenan Selasa Pagi. Kabih Tumas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polda Yusri Yunus menyebut, kuat dugaan ketapel ini akan digunakan untuk tujuan lain pada saat aksi penyampaian pendapat di sekitaran Istana. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, peserta unjuk rasa ini dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah pelajar yang mengaku dari kerawang terjaring penyekatan polisi di Stasiun Cikarang pada Selasa Siang. Pelajar ini mengaku akan mengikuti aksi unjuk rasa di istana. Dari tangan mereka, polisi menyitas panduk, uang tunai hingga petasan. Di lokasi terpisah, belasan pelajar berseragam sekolah terjaring raziat tim gabungan Satgas dan TNI saat hendak masuk Stasiun Bogor Selasa Pagi. Selain bukti janjian melalui pesan singkat dengan kelompoknya, mereka juga membawa atribut bendera serta pakaian ganti. Meski sempat mengelak, mereka mengaku hendak ikut berunjuk rasa. Untuk mengantisipasi pergerakan pelajar yang akan berunjuk rasa, petugas melakukan penyekatan di 4 titik stasiun, yaitu terminal bus hingga perbatasan kota dan kabupaten Bogor.